Kerbong pelantikan pejabat di Batanghari kembali bergerak. Kali ini ada dua pejabat Eslon II yang dilantik, yakni Kepala Badan Keuangan Daerah Batanghari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, serta dua orang pejabat fungsional. Bertempat di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, sebanyak empat orang pejabat dilakukan pelantikan yang dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, Sekda Batanghari Muhammad Azad, serta Pala Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Pelantikan tersebut mengingat masih banyaknya jabatan Eslon II atau Kepala Dinas yang kosong. Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar mengatakan bahwa pelantikan tersebut dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan, mengingat masih banyaknya jabatan tinggi Pratama yang kosong. Dirinya menambahkan dalam waktu dekat, Pemkap Batanghari akan kembali membuka lelang jabatan untuk Eslon II atau pejabat tinggi Pratama. Bahkan dalam bulan Ramadan nanti lelang jabatan akan segera dilakukan. Dirinya berharap kepada pejabat yang dilantik agar dapat mengembang tugas dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan sinergitas antara Bupati, Wakil Bupati, serta para ASN yang ada di Batanghari. Pas ke-2, di Batanghari dan dua orang dari kesupak yang mengisi kekosongan. Yang sudah dikatakan tadi adalah dalam masa kita mutasi jabatan dari kembalai keabatan yang terbuat kewalaikan kebunan. Kemudian dari kekosongan, di mutasi dan kewalaikan kewalaikan kebunan. Kemudian pesan kita kepada yang baru dilantik ini gimana, Pak? Jadi pesan yang kewalaikan itu sudah sampaikan kepada Pupati bahwa diheja tidak aktif, tidak menunggu perintah kegiatan. Tujuk menyelesaikan ke sini-kegiatan. Yang dilantik tadi, Kampus Badis Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap badan keuangan daerah ya? Iya, dengan badan keuangan daerah. Kemudian nanti yang kekosongan gimana, Pak? Yang kekosongan insya Allah kita bersanakan nanti Open Willing. Open Willing ya? Iya. Kapan itu perjananya? Setelah keinginan. Oh setelah keinginan ya? Insya Allah dalam bulan-bulan ini kita mulai. Mulai, Pak. Jodh Ferdaus, Jek TV, melaporkan.